Halo kembali lagi sedelur disini kita akan mencoba membuat sebuah lilin minyak dari kaleng sar dan bekas siapkan kaleng tadi sama pulpen bisa pakai spidol juga dan itu ada toples kecil untuk tatakan saja disini kita akan membuat garis di kaleng tersebut muter ya nanti kita akan potong sesuai dengan garis tersebut jika sudah akan membentuk seperti ini melingkari kaleng tersebut siapkan gunting seng atau gunting biasa yang kuat untuk motong potong kaleng dari ujung atas ya bagian atas kita potong sampai sebelum garis yang kita buat tadi jangan sampai melewati itu sebelum saja lalu kita potong melingkar di atas garis tersebut saya percepat saja karena ini prosesnya lama serta kalengnya pun tebal nah ini kan untuk proses pertama potong masih di atas dan jadi seperti ini belum rapi kita rapikan potong sesuai dengan garis yang telah kita buat kita percepat saja karena lama hati-hati ya disini ya karena tajam disini oke jika sudah bentuknya seperti ini rapi kecil kita jangan buang dulu yang tadi bekas guntingannya kita buat lempengan menggunakan sisa ini agak panjang nah jadinya nanti seperti ini ya cukup rapi nah ini akan kita gunakan sebagai media lilinnya atau ujung lilinnya nanti kita bikin seperti ini ya lengkungan lalu kita bengkokkan ujungnya juga biar nanti itu enggak lepas dari kalengnya kurang lebih jadinya seperti ini ya habis itu kita akan bengkokkan bagian bagian yang panjang untuk pegangan tangannya nanti jadi kurang lebih seperti ini ada yang panjang ya salah satu sisinya jadi seperti ini yang panjang nanti bisa buat pegangan tangan ketika mau ganti kita rapikan dulu biar enggak runcing ya kita bentuk setengah lingkaran menggunakan gunting kurang lebih jadinya seperti ini Oke sudah jadi tinggal kita buat lubang di bagian tengah kita potong segitiga kedalam bagian besarnya di dalam pelan-pelan saja jangan sampai kelewat nanti ditakutkannya kalau nggak hati-hati bisa langsung kepotong semua nah jika sudah jadinya seperti ini ya kita buka segitiga di dalamnya menjadi seperti ini cukup rapi seperti ini hasil akhirnya kemudian kita siapkan sebuah kapas dan kita potong kapas tersebut sebagai sumbu kita masukkan kapas tersebut ke lubang yang disitu ya Nah hati-hati karena tajam dan berbahaya seperti itu pokoknya hati-hati terus di bagian ujung yang itu kan kecil ya kita jepitkan ke kapas biar kapasnya nggak lepas seperti itu kita taruh lagi nah rapikan itu kita beri minyak goreng ya atau minyak sayur bisa pakai jelantah juga bisa ah jelantah malah daya tahannya lebih lama nyalanya sama kalau misalnya jelantah bekas goreng ikan malah jadi sebuah aromaterapi nanti jadi seluruh ruangan bau terasi ikan jika sudah lama nanti akan meresap jika sudah meresap akan kita bakar seperti ini hati-hati tangan atau jarinya karena cukup lama di sini jadi mohon pakai korek gas ya biar enggak ganti korek kalau yang korek kayu pelan-pelan saja oke sudah nyala kita tunggu sampai apinya merambat dan besar nah ini jika sudah jadi ya lur sudah api sudah nyala stabil besar ini pun kena angin juga oke enggak gampang mati pokoknya siap menerangi kehidupan jika ada kritik saran komentar bisa diketikan di kolom komentar ya lur maturnuhun sudah menonton terima kasih semoga sehat selalu maturnuhun selamat menikmati selamat menikmati